Tes kesamaptan jasmani merupakan salah satu materi yang diujikan dalam penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Laut maupun TNI. Tes ini diberlakukan untuk semua serata, baik perwira, bintara, dan tamtama. Kesamaptan jasmani adalah kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang memerlukan tenaga secara efektif dan efisien, sehingga selesai melaksanakan tugas-tugas tersebut tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Materi uji dan tes kesamaptan jasmani terdiri dari Pemeriksaan postur tubuh yang terdiri dari Pengukuran tinggi badan dan berat badan untuk mengetahui berat badan idealnya dan mencari rasio indeks. Pemeriksaan struktur anatomi tubuh untuk mengetahui kelainan yang ada pada tubuh calon, seperti kelainan pada tulang belakang, kelainan pada bahu, kelainan pada kaki, dan kelainan pada kepala. Pengamatan tipe tubuh Berdasarkan penelitian Seldon, tipe tubuh manusia terdiri dari tiga tipe tubuh sebagai berikut. Endomorph, gemuk Mesomorph, atletis Ektomorph, kurus Uji kesegaran jasmani terdiri dari Uji kesegaran A, lari 12 menit Tujuannya untuk mengukur kemampuan kardiofaskuler atau jantung, daya tahan, dan kebugaran tubuh. Uji kesegaran B, terdiri dari Pull up untuk pria Gerakan yang benar, mulai sikap awal dengan kedua tangan menggantung, kemudian mengangkat badan hingga dagu melewati palang. Setelah itu kembali ke sikap awal. Gerakan yang salah, apabila pada saat mengangkat badan, dagu tidak melewati palang, dan kedua lengan tidak lurus saat badan turun. Sheening untuk wanita Gerakan yang benar, mulai sikap awal dengan kedua tangan memegang palang. Kaki bertumpu di lantai dengan membentuk sudut 45 derajat, kemudian tarik badan, tekankan dada pada palang. Dagu melewati palang, setelah itu kembali ke sikap awal. Gerakan yang salah, apabila seluruh telapak kaki tidak merapat ke lantai. Dada tidak menyentuh palang, dagu tidak melampaui palang. Waktu melaksanakan gerakan, gerakannya bergelombang, siku belum lurus, badan sudah ditarik lagi. Sit up untuk pria Gerakan yang benar, mulai sikap awal, berbaring, terlentang, dengan kedua kaki, ditekuk 90 derajat. Kedua tangan diletakkan di belakang kepala dengan jari-jari dianyam. Kedua siku menyentuh lantai, kemudian bangun, terus duduk dan membungkuk sampai hidung menyentuh lutut kanan atau kiri. Salah satu siku berada di antara kedua lutut. Setelah itu turun berbaring dengan cepat seperti sikap awal. Gerakan yang salah, apabila tidak dapat duduk, hidung tidak dapat mencium lutut. Siku tidak menyentuh lantai saat terlentang, pegangan tangan terlepas. Modified sit up untuk wanita Gerakan yang benar, mulai sikap awal, duduk, kedua lutut ditekuk, telapak kaki merapat di lantai. Kedua lengan memeluk kedua lutut, kemudian lepaskan kedua lengan, rebahkan punggung ke belakang sampai punggung menempel di lantai. Kecuali kepala dan bahu tetap terangkat. Kedua lengan lurus berada di samping badan, setelah itu angkat kembali dengan cepat, kembali ke sikap awal. Gerakan yang salah, apabila telapak kaki terangkat dari lantai, punggung tidak menyentuh lantai, dan tidak dapat memegang badan ke sikap awal. Push up untuk pria Gerakan yang benar, mulai sikap awal, tiarap kedua telapak kangan terbuka, tangan di bawah bahu, kedua lengan dibengkokkan di samping badan, kedua kaki lurus dengan jari-jari bertumpu pada lantai. Jarak kedua tangan selebar tubuh, kemudian luruskan lengan ke atas sehingga tubuh terangkat dengan kaki dan tubuh lurus. Setelah itu bengkokkan lengan sehingga tubuh turun, dada menyentuh lantai, sedangkan perut tidak boleh menyentuh. Kepala dipalingkan ke kanan atau ke kiri, kemudian lengan diluruskan kembali seperti sikap awal. Gerakan yang salah, apabila lengan tidak lurus, lalu turun lagi. Gerakan bergelombang, perut atau lutut menyentuh lantai. Modified push up untuk wanita Gerakan yang benar, mulai sikap awal, bertumpu pada kedua tangan dan lutut. Kedua lengan lurus, telapak tangan menekan pada lantai dan jari tangan mengarah ke depan untuk menahan berat badan. Kedua lutut ditekuk ke atas, badan condong ke depan, tungkai atas, badan dan kepala membuat satu garis lurus. Setelah itu, tekuk kedua siku, sentuhkan dada pada lantai, kemudian kembali ke sikap awal. Gerakan yang salah, dada tidak menyentuh lantai. Gerakan bergelombang, waktu turun perut menyentuh lantai tersebut. Settle run Gerakan yang benar, mulai sikap awal dengan start berdiri di samping tiang. Setelah ada ababa, ya, calon mulai berlari dengan cepat menuju tiang di depannya, dengan arah silang, sehingga melewati tiang, kemudian kembali ke tiang pertama dengan arah silang, seperti membentuk angka delapan. Jarak yang ditempu 60 meter, berarti melakukan gerakan tiga kali bolak-balik. Gerakan yang salah, mendahuli ababa start, gerakan tidak membentuk angka delapan. Gerakan tidak dilakukan tiga kali, bolak-balik. Uji ketangkasan jasmani berupa tes renang sejauh 25 meter, dengan menggunakan bebas gaya. Artinya, bisa gaya bebas, gaya dada, dan gaya kupu-kupu, kecuali gaya punggung. Gerakannya mulai sikap awal berdiri bersandar di dinding kolam, dan setelah ada ababa-abaya, calon mulai berenang dengan secepat-cepatnya, sampai menyentuh garis finish. Gagal apabila tidak sampai menyentuh garis finish. Terima kasih telah menonton!